Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Subscribe untuk berlangganan konten-konten tentang masa lampau. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahalwijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahalwijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahalwijaya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan apa-apa. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Sepanjang inilah bendungan itu. Bukan main. Dari babakan pilar sampai ke bantar petui. Panjang. Sungguh panjang sekali. Ah, luasnya ini. Hmm. Ini sempur. Dan ini suka sari. Jadi luasnya bendungan raksasa itu dari mulai lembah sempur sampai tanjakan suka sari. Luas. Luas sekali. Jadi bendungan raksasa itu meliputi babakan pilar, bantar potai, sempur, dan suka sari. Iya, iya, iya. Lalu ini apa? Seperti gambar candi. Benar, tuanku. Ini candi. Hmm. Candi ini letaknya pada ketinggian di ujung hulu bendungan. Nama tempat ini adalah Pamoyanan. Pamoyanan? Benar. Di desa Pamoyanan inilah. Nantinya akan dibuat sebuah candi yang megah. Sebagai tempat upacara besar. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, sekarang marilah kita meninjau ke tempat pekerjaan bendungan raksasa itu, tuanku. Iya. Anda sedang mendengarkan sendiwara radio sahur sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Anda sedang mendengarkan sendiwara radio sahur sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Nah, itulah bendungan raksasa itu yang luas dan memanjang. Bukan, Mai. Ribuan manusia bekerja mengangkat batu, mencangkul memungkar tanah. Suara ribuan linggis memungkar batu-batuan. Ribuan suara cangkul meratakan tanah. Ribuan gergaci menebang pepohonan. Puluhan mandor berteriak-teriak mengatur buruh pekerja. Suara berpul-puluh lesung. Tau wanita, giat menumbuk padi dan menanak nasi untuk makanan bagi ribuan pekerja. Hmm, sungguh suatu kemandangan yang menakjubkan dari sebuah pekerjaan raksasa. Mungkin tuanku sama dengan saya. Bila melihat kesibukan para buruh pekerja yang jumlahnya ribuan itu, teringat waktu tuanku membuat pekerjaan raksasa. Membuat pasang gerahan kerangat. Iya, benar. Tapi pembuatan bendungan raksasa ini, dua kali lipat lebih menakjubkan. Ini semua gagasan Prabu Silibangi. Sejak lama beliau memimpikan sebuah bendungan raksasa yang bisa mengairi sawah yang luasnya selaksa tumbak. Iya, iya, iya. Dalam bidang pertanian, aku menyerah kalah kepada Prabu Silwangi. Beliau memiliki pikiran yang cemerlang tentang meningkatkan penghasilan padi. Namun kami akan tetap mohon kepada tuanku untuk memberikan petunjuknya sebab tuanku terkenal sebagai ahli pertanian. Bukan petunjuk. Tapi sekedar sumbangan pikiran, aku bersedia. Apapun namanya, sepata dua patah kata dari Sabda Raja Agung Madanggara merupakan bimbingan yang tak ternilai harganya bagi kami. Sulit rasanya mencari kelemahan dari pekerjaan raksasa ini. Prabu Silibangi sangat gemilang. Sangat sempurna dalam perencanaan dan pelaksanaan bendungan raksasa ini. Aku jadi merasa kecil melihat kemampuan Prabu Silwangi yang tiada taranya itu. Tuanku terlalu merendahkan diri. Aku berkata sejujurnya, Ranggawuni. Aku sangat kagum. Benar-benar kagum. Terima kasih, tuanku. Mudah-mudahan apa yang sedang kami perbuat ini yang menurut kami adalah sebuah cita-cita luhur yang terdorong oleh rasa tanggung jawab ingin membuat rakyat pagajaran hidup bahagia dan sejahtera. Mendapat restu dari Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Iya. Semalam suntuk, aku dan Lukina bersemedi di makam kuburan guru kita penembahan Pasupati. Selanjutnya, kami akan segera berangkat ke Godung Lawu untuk melakukan perhitungan dengan Lasmini. Membalas kematian guru kita. Tapi sebelum itu, aku memerlukan beberapa keterangan mengenai kehebatan Lasmini. Waktu terjadinya pertarungan antara Lasmini dengan panembahan Pasupati, kami semua tidak menyaksikannya. Kenapa? Sebab kami pun sedang terlibat dalam pertarungan dengan Raksa Dewa. Raksa Dewa? Siapa dia? Pengangnya Lasmini. Oh, jadi dia datang tidak sendiri, tapi berdua dengan Raksa Dewa. Benar, Kakak Lukina. Jadi saat panembahan Pasupati tewas, juga kalian tidak menyaksikannya? Tidak. Kami hanya mendengar suara-suara yang menggelegar berkali-kali. Sangat mengerikan. Pertarungan itu tentu sangat dahsyat. Sebab menimbulkan ledakan-ledakan yang keras. Pertarungan tingkat tinggi yang mempergunakan ilmu kadikjayaan tingkat tinggi pula. Hebat benar si Lasmini itu. Tentu dia juga seorang guru besar. Tokoh utama seperti panembahan Pasupati. Mungkin bukan. Sebab masih muda. Masih muda. Muda dan cantik sekali. Berpakaian merah-merah menyala. Baru kali itu kami melihatnya. Juga panembahan Pasupati. Baru kali itu bertemu dengan Lasmini. Ya, kita semua tidak punya pengetahuan yang lengkap mengenai latar belakang kehidupan guru kita. Panembahan Pasupati. Jadi mungkin saja Lasmini itu murid seorang musuh yang tewas oleh panembahan Pasupati. Lalu datang menuntut balas. Ya, mungkin begitu. Baiklah. Siapapun dia, aku harus membinasakannya. Ayo, Lukina. Kita berangkat ke Gunung Labu. Iya. Anda sedang mendengarkan Sendiwara Radio Saur Sepul di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Tadinya tukang jaga kandang. Bagaimana? Guru kita Lasmini pergi-pergi terus. Menikmati perlembaraan, kandil berkasih-kasihan. Dan kita-kita ini, diam terus di sini. Tidak boleh kemana-mana. Alah, jangan suka iri hati. Sebab, nanti juga kalau kita sudah setingkat dengan guru Lasmini, tentu kita pun bebas bertualang. Mengembara sesuka hati. Iya, tapi, ya, masih lama. Ada orang. Wow, dua laki-laki berjalan menuju ke sini. Laki-laki. 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 Bicara gawat. Gawat. Iya. Kau takut melihat murid-murid Lasmini itu banyak? Bukan takut. Malah kesenangan. Apa? Kesenangan? Iya. Mereka cantik-cantik. Bahenol, bahenol. Dogenap. Saudara-saudara kita, murid-murid pandem-pandempa supati dibikin sungsang sumbel. Dihajar cungkir balik oleh raksa dewa. Temannya Lasmini. Sampai tidak berdaya. Nah, mereka murid-murid Lasmini. Jadi harus kita obrak-abrik. Diobrak-abrik apanya? Kenapa kau bertanya begitu, kenapa kau mendadak jadi tolo? Dihajar. Dihajar. Tahu. Dihajar. Tahu. Tahu. Tapi mereka itu perempuan. Kalau pukulan kita salah sesaran, kenapa ada tempat-tempat tertentu? Kan berabeh. Hajar apanya saja. Masa bodoh. Mau kena apanya. Terserah. Ah. Lebih baik. Aku hajar punggungnya saja. Biar aman. Penakut. Serang dari depan. Pukul saja semua kau. Kenapa apanya. Masa bodoh. Iyalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gurunya, murid-muridnya kan tidak bersalah, tidak. Murid-muridnya juga harus dihajar. Hei, mana guru kalian? Silas minum. Kenapa menanyakan guru kami? Biar cantik, tadi sudah tulang. Sudara, kenapa pura-pura tidak mau? Ayo turun dan pesta rame-rame. Dengar! Guru kalian telah membunuh guru kami. Membunuh guru kau? Guru kami, Pandembahan Pasupati, dibunuh oleh guru kalian, Lasmini. Dia telah membuat bibit permusuhan dengan kami. Jadi kalian semuanya busuh kami. Kemana Lasmini? Suruh dia keluar. Tidak ada, belum datang. Baik. Sambil menunggu guru kalian datang. Kalian akan aku hajar. Hajar! 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 Bercanda! Ini bukan waktunya bercanda. Ini waktunya untuk bertempur. Kau dari perguruan mana sih? Gunung Sabah. Huh? Gunung Sabah sih? Yang satu. Ya? Rupanya apa yang dikatakan oleh guru kita benar. Kemarin dia berkata mau ke Gunung Sabah untuk menundukkan tokoh utama yang bercokoh di sana. Ternyata niatnya itu benar-benar dilaksanakan. Dan sekarang, murid Pandembahan Pasupati datang ke sini untuk membalas dendam. Murid-murid Pandembahan Pasupati itu tua-tua ya? Mungkin murid utamanya. Murid-murid barunya yang muda-muda tidak ikut. Lalu, kamu harus bagaimana? Sebab kelihatannya yang satu itu tidak bisa jajak bercanda. Coba, aku yang berkata. Hei! Siapa nama kau? Aku Kijara! Dan ini Lugina! Yang salah guru kami! Kami tidak tahu apa-apa! Bang Ejut! Kalian murid-murid murdak! Tidak setia kepada guru kalian! Seharusnya, seorang murid harus menjunjung tinggi nama gurunya. Dan siap sedia membela gurunya. Bukan lantas cuci tangan macam kalian, ha? Baik! Lalu mau mu apa? Pak depokan ini akan aku bakar! Bakar? Bakar! Kalian semuanya pergi dari sini! Karena pak depokan kalian akan aku bakar! Pak depokan! Dibaiti malah ini ke kepala! Teman-teman, gampur mereka dengan kebang anggrek singgah! Hebat benar mereka! Menghindari gempuran bunga anggrek yang bertubi-tubi menyerang. Dengan cara berlompat dari dahan ke dahan, famili sekaligus menangkap bunga-bunga anggrek! Mereka seperti buruk di kanan, bisa menyusup-nyusup di antara daun-daun dan ranting pohon. Sulit bagi kita untuk memidik mereka dengan tepat, sebab mereka terus menerus bergerak, terhalang oleh rimbunya daun dan ranting. Mereka bingung. Nggak satupun bunga anggrek itu dapat menyentuh tubuh kita. Untuk bertarung di tempat yang banyak pokok. Dan sehingga pokok ini bisa kita menfaatkan. Bagaimana anak-anak manis? Tidak bosan merangkai bunga anggrek? Kalian hebat! Bisa memanfaatkan pohon sebagai tebeng pelindung. Tapi jangan harap kalian bisa lolos dari jurus gembang seribu! Mau jurus gembang seribu, gembang seratus, gembang-gembangan, silakan! Teman-teman! Gembur mereka dengan jurus gembang seribu! Gembur mereka melalui tenaga jajah. Mereka menontarkan ratusan bunga anggrek dengan tenaga dalam yang tinggi. Bisa mematahkan dehanjahan dan ranting-ranting pohon. Maka kita bisa tertimpa runtuhan pohon. Teruskan pohon! Mereka jadi piring peta! Mereka masih monyet-ponyet yang kehilangan tempat bergayuh! Cukup, Lugina! Lama-lama kita bisa konyol tertimpa reton! Iya, iya. Sekarang ini akan menyerang mereka. Iya, iya! Iya, iya! Mereka turun menyerang kita! Iya, iya! Iya, iya! Iya, iya! Iya, iya! Ternyata mereka sangat hebat! Aku tidak melihat kapan mereka turun dari pohon. Tau-tau sudah berada di tengah-tengah kita dan menyerang kita dengan hebat. Mereka terlalu cepat! Aku tidak bisa mengikuti gerakannya. Iya, iya! Semuanya robo bergelimbangan di tanah. Hanya mereka berdua. Mata bodoh. Tolong Mereka sudah kalah total Jangan dibunuh Biarkan mereka pincang Dan panggil sendiri Asik Gadis-gadis montok berserakan Bergelimpangan di tanah Aku boyong yang mana Bingung semuanya cantik-cantik Jangan kacau Hebat tapi Bakar pada epokan itu Si Lasmini tidak ada Pada epokannya saja dibakar Paling tidak dia akan sakit hati Sebagai hiburan bagi kita Yang sakit hati karena guru kita Dibunuh oleh dia Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepul Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepul Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Bakar Bakar sampai habis Bumi hamuskan perguruan Angrek Singgah Cukup Padepokan perguruan Angrek Singgah Sudah menjadi lautan api Sebentar lagi musnah Hangus jadi abu Ayo Tinggalkan tempat ini Kita mencari Lasmini Ya kita cari Lasmini Ayo 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 Api Kebakaran Dewan ayah aku Padepakan ku kebakaran Bangun Bangun Hei teman-teman Bangun Api 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 Terselubung Iya Memancing Dia Supaya Marah Kepadaku Caranya Aku bisa saja Mengganggu Praden bentar, tapi terlalu riskan. Sebab bisa memancing semua pihak menjadi murka, termasuk Brahma. Kau takut kepada Brahma? Bagaimanapun juga, aku agak gentar kepada dia. Sebab kesaktiannya tidak bisa diukur. Bukankah kau sudah menguasai ilmu cikta dewa yang lebih tinggi dari ilmu lampalumpuh, senjata pemungkas Brahma? Brahma itu orangnya cerdik. Pandai menyembunyikan ilmu simpanannya. Sekarang semua orang tahu, ilmu pamungkasnya adalah ilmu lampalumpuh. Tapi sebenarnya, dia punya ilmu lainnya, yang lebih tinggi dari ilmu lampalumpuh. Kau yakin Brahma punya ilmu lain, yang lebih tinggi dari ilmu lampalumpuh? Yang sudah-sudah begitu. Ketika masih muda, orang taunya Brahma hebat karena punya Aji Bayu Bajrah. Lalu ditantang oleh seseorang yang punya ilmu lebih tinggi dari Aji Bayu Bajrah. Tidak taunya, Brahma mengeluarkan Aji Tapak Saketi. Habislah orang itu. Kemudian ditantang lagi oleh seorang Jawara, yang punya ilmu lebih tinggi dari Aji Tapak Saketi. Tak taunya, Brahma mengeluarkan Aji Gelang-Gelang. Maka habislah orang itu. Ditantang lagi oleh seorang tokoh yang sakti mandraguna. Tak taunya, Brahma mengeluarkan Aji An Serat Jiwa. Bentrok dengan Kijara yang memiliki Aji An Waringin Sungsang. Tak taunya, Brahma punya ilmu lampalumpuh. Maka takluklah Kijara itu. Nah, sekarang katakanlah aku yang akan menantang Brahma. Aku jadi ragu-ragu. Jangan-jangan dia punya ilmu yang lebih tinggi dari ilmu lampalumpuh. Gila, Brahma itu barangkali sudah jadi gudang. Gudang? Gudang ilmu Kadik Jayaan. Sebab banyak banget ilmunya. Aku sendiri heran. Entah dari mana dia mendapatkan semuanya itu. Tapi kalau kau bentrok dengan Mantili, sudah pasti kau akan berhadapan dengan Brahma. Itu tidak akan bisa dipungkiri. Aku harus membuat persoalan yang menjurus kepada persoalan pribadi Mantili. Kalau begitu, kau harus mengganggu suaminya. Gila, aku harus mengganggu Pati Kotawa. Wah, suaminya Mantili itu seorang pati. Iya. Kawat juga. Sebab persoalan pati, biasanya bisa mengundang rajanya turun tangan. Itulah. Dan juga, Pati Kotawa sendiri pasti belum apa-apa, langsung mengebur aku. Iya. Ada sasaran yang lain, yang tidak mencurigakan, tapi akan mengundang Mantili marah. Siapa? Tumenggung Jamali. Apakah orang itu saudarnya Mantili? Bukan. Lalu? Tidak ada hubungan saudara sama sekali, selain hubungan antara atasan dan bawahan. Kalau merupakan masalah seorang bawahan, artinya perkara yang menyangkut Tumenggung Jamali sebagai seorang pegawai keraton, tentu akan mendapat perhatian yang besar dari para atasannya. Jadi bukan hanya Mantili saja yang turun tangan, melainkan juga yang lainnya. Bahkan Brahma sebagai raja akan turun tangan. Nah, kau akan mendapat kesulitan lasmini? Tumenggung Jamali lain, Raksadewa. Lain bagaimana? Dia bekas kekasihku. Hah? Bekas kekasihmu? Sebenarnya tidak begitu. Karena aku tidak pernah membalas cintanya. Tapi cinta Jamali terhadapku tidak pernah pupus. Bahkan sampai sekarang, masih mengharapkan aku. Sekalipun sudah punya anak dan istri. Lalu hubungannya dengan Mantili? Aku dan Mantili sebenarnya merupakan musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan? Iya. Dulu pernah ada persoalan antara aku dan dia. Sampai sekarang dia benci kepadaku. Kebencian Mantili kepadaku tidak pernah pupus sampai sekarang. Cinta Jamali kepadamu tidak pernah pupus. Dan kebencian Mantili kepadamu juga tidak pernah pupus. Yang satu benci, yang satu lagi cinta. Bahkan Mantili selalu mengancam Jamali. Agar tidak berhubungan lagi dengan aku. Begitu pula aku diancam oleh Mantili. Kalau aku mengganggu Jamali, Mantili sendiri yang akan membunuh aku. Oh, begitu. Terima kasih telah menonton. Den Ayu. Minuman untuk Kusti Tumenggung sudah siap? Iya, letakkan di situ saja. Biar nanti aku yang mengantarkannya pada suamiku di depan. Daulat, Den Ayu. Daulat, Den Ayu Tumenggung. Ada apa, pengawah? Ada seorang tamu mohon menghadap. Tamu? Daulat, Den Ayu. Apakah seorang pejabat dari Kraton? Bukan, Den Ayu. Hamba baru kali ini melihatnya. Dia seorang wanita. Seorang wanita? Benar, Den Ayu. Baik, suruh masuk. Di seram di belakangnya. Daulat, Den Ayu. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio sahur sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Selamat siang, Den Ayu Tumenggung. Maaf, saya mengganggu. Siapakah? Nama saya... Basmini. Maaf, saya baru melihat Nona. Ada kepentingan apa? Saya mohon menghadap kepada Gusti Tumenggung Jamali.